Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Leni Austin Hari ini guys kita akan melanjutkan soal pembahasan prediksi soal UMPTKIN tahun 2024 lagi Dan sekarang kita udah berada di part yang ke-6 Wow udah gak terasa ya guys hari ini kita udah part yang ke-6 Nah jadi buat teman-teman nih yang langsung videonya part ke-6 belum nonton 1-5 Silahkan kalian nonton terlebih dahulu ya karena soalnya berbeda-beda Dan pada video kali ini kita akan membahas soal yang berbeda guys Karena kemarin kan ada yang bilang nih Kak jangan matematika mulu dong bahas soal yang lain Oke jadi video kali ini aku gak akan bahas matematika lagi Tapi aku bakal bahas tes potensi sekolastik khususnya di penalaran umum Oke di video kali ini akan meningkatkan kemampuan analogis kalian dalam berpikir Tapi sebelum dari itu silahkan kalian semangati aku dulu dengan cara subscribe channel youtube aku Leni Agustin Dan jangan lupa juga untuk follow instagram info.wmptkin dan lennyagustin10 Karena disana aku sedang mengadakan tri-out gratis setiap harinya So kalian yang mau mengetahui udah sampai mana sih kemampuan kalian Kalian bisa memuji melalui tri-out Oke jangan lupa juga untuk save whatsapp aku ya Boleh di 0882 4785 4631 Oke langsung aja mari kita nonton ini dia videonya Oke guys selanjutnya kita udah berada di part yang keenam ya Jadi kemarin tuh aku bahas matematika mulu sama kuantitatif Jadi banyak yang komen kah sekali-kali jangan matematika mulu dong Bahas materi lain juga oke Jadi di video kali ini aku bahas yang TPS ya TPS tes potensi sekolastik Dan khususnya hari ini aku bahas yang penalaran umum Jadi silahkan teman-teman dilihat ya bagaimana trik untuk menjawab dengan cepat Karena kalau sekedar jawab itu mungkin kalian bisa Tapi disini kalian harus jawab dengan cepat Karena ada waktu yang dibatasi pada saat kalian ujian Oke langsung aja ya disini kita ada tabel yang disuguhkan Perhatikan tabel berikut Nah disini ada tahun Disini ada produksi beras dalam hitungan ton Ada juga luas panen dan juga ada produktivitasnya Disini terbilang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Oke sudah jelas ya Langsung kita ke pertanyaannya Aku mulai dari nomor 11 kenapa? Karena part 5 kemarin terakhir kan part 10 ya Jadi kita lanjut aja gitu lah Oke pernyataan berikut yang benar dengan tabel di atas adalah Disini dengan ya guys lupa denya Oke pernyataan berikut ini yang benar dengan tabel di atas adalah titi-titi Oke jadi kita mau lihat pernyataan yang benar di option sesuai dengan tabel ini ya Oke kita lihat option yang pertama Jumlah produksi beras tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya Oke disini jumlah produksi beras tidak mengalami kenaikan Kita lihat dulu pada tahun 2008 Pada tahun 2008 produksinya itu ada 38 juta sekian ya Kemudian di tahun 2019 dia ada 40 juta sekian Berarti ini naik dong ya Dia naik berarti pernyataan A atau option A itu salah Karena disini kan dia menyatakan tidak mengalami kenaikan Padahal jelas-jelas dari tahun 2008 ke tahun 2019 dia itu naik 2 juta sekian Oke karena dari 38 juta ke 40 juta Oke jadi option A salah Kita ke option B Produksi beras pada tahun 2010 lebih kecil dari produksi tahun 2011 Kita lihat tahun 2010 produksinya itu 41 juta 875 sekian Sedangkan di tahun 2011 dia 41 juta 192 Berarti yang 2010 lebih besar dong ya Karena disini 800 dia sama-sama 41 juta Tapi disini 800 dan disini cuma 100 Berarti yang lebih besar itu 2010 Berarti bagian B juga salah Karena dia mengatakan bahwa 2010 lebih kecil Padahal kenyataannya 2010 lebih besar Oke kita lihat option C Setiap tahunnya produktivitas mengalami kenaikan Kita lihat produktivitas berarti ini ya Setiap tahunnya mengalami kenaikan Oke di tahun 2008 dia 4894 Di tahun 2009 dia naik ya Karena 4900 oke dia naik Di tahun 2010 dia 5000 berarti dia naik lagi Tapi di tahun 2011 dia turun guys Dia turun menjadi 4900 Berarti bagian C juga salah Karena dia mengatakan setiap tahun mengalami kenaikan Padahal di tahun 2010 ke tahun 2011 itu dia turun Oke bagian D Luas panen semakin meningkat setiap tahunnya Luas panen ini kita lihat Di tahun 2008 ke 2009 dia meningkat Dari 12.300.000 ke 12.800.000 dia meningkat Kemudian di tahun 2010 dia meningkat lagi ya 13 juta 253 Terus di tahun 2011 dia turun ya teman-teman 13 juta 224 Nah dia ini turun berarti Bagian D juga salah Karena dia bilang semakin meningkat setiap tahun Tapi kenyataannya di tahun 2011 dia naik Berarti kita lihat E dulu Luas panen terbesar pada tahun 2012 Luas panen terbesar Kita lihat Yang paling besar sama-sama 13 juta ini ya Kita lihat yang paling besar adalah Ini 200, ini juga 200 dan ini 400 Oke benar ya Berarti 2012 memang luas panen yang paling besar Jadi jawaban yang benar adalah E Gampang ya teman-teman Kalian tinggal menggunakan logika kalian Bukan logika sih tapi apa ya Kalian harus cermat dalam menjawab soal penelaran umum Atau kalian harus pahami dari setiap kata yang ada di option Oke next kita ke soal selanjutnya Ini nomor 12 Langsung aja Sesuai tabel di atas Hasil panen mengalami penurunan pada tahun berapa Oke disini kita lihat dulu tabelnya juga Apanya yang ditanyakan hasil terpanen ya Hasil panen berarti kita fokus disini Kita hapus dulu deh yang ini Coret-coretannya ya Tadi kalian udah paham kan nomor sebelumnya Sesuai tabel di atas hasil panen mengalami penurunan pada tahun berapa Nah dari tahun 2008 ke 2009 ini naik ya Karena 12.300.000 ke 12.800.000 naik Terus ke 12.800.000 ke 13.200.000 ini juga naik 13.200.000 ke sini Ini turun ya Ini turun berarti dia terjadi di tahun 2011 Karena 13.200.000 sekian 253.000 ke 13.224.000 berarti dia turun Berarti penurunannya itu terjadi pada tahun 2011 Karena kalau di tahun 2012 ini naik ya 13.200.000 ke 13.400.000 dia naik Berarti yang turun yang benar tahun 2011 Oke guys langsung aja kita next ke nomor 13 Kita zoom dulu supaya lebih jelas Nah oke disini ada pernyataannya Kapten A mengatakan orang yang fisiknya kuat cenderung mudah mendapatkan pekerjaan Oke ini pernyataan Kapten A ya Kemudian Kapten B mengatakan bahwa orang yang kreatif mudah mendapatkan pekerjaan Oke jadi pernyataan antara Kapten A dan B ini berbeda teman-teman Jadi kalian harus pahami di setiap pernyataan Kapten Nah sedangkan fakta di lapangan ditemukan bahwa ada orang yang mempunyai fisik yang kuat dan bagus Namun masih sebagai pengangguran Oke ini fakta di lapangan yang terjadi Nah pernyataannya Pertanyaannya Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai fakta tersebut Oke berarti yang paling tepat mendukung tentang fakta yang ada di lapangan Oke kita lihat di bagian A A memperkuat pernyataan Kapten A Nah ini menurut aku salah ya Kenapa? Karena di Kapten A mengatakan bahwa orang yang fisiknya kuat cenderung mudah mendapatkan pekerjaan Sedangkan di lapangan walaupun orang fisiknya kuat dan bagus tapi dia masih pengangguran Berarti salah ya kalau dia memperkuat pernyataan A ini salah Kemudian bagian B Memperkuat pernyataan Kapten B Nah kalau Kapten B kan tadi bilang orang kreatif mudah mendapatkan pekerjaan Nah sedangkan yang di lapangan masih banyak pengangguran Berarti bagian B juga salah Kemudian bagian C Memperlemah pernyataan Kapten A Nah ini kayaknya udah betul nih Karena Kapten A kan tadi bilang orang yang fisiknya kuat itu cenderung mudah mendapatkan pekerjaan Tapi di lapangan mengatakan bahwa orang yang fisiknya kuat itu masih banyak yang pengangguran Berarti ini apa ya ditantang gitu loh Dia pernyataannya lemah yang A Nah ini kayaknya benar ya Tapi kita lihat dulu deh bagian D Memperlemah pernyataan Kapten B Sebenarnya yang di fakta lapangan ini gak ada sangkut-pautnya dengan bagian B ya Karena kenapa? Karena bagian B ini mengatakan orang yang kreatif Nah sedangkan fakta yang di lapangan yang terjadi itu adalah fisik yang kuat dan bagus Nah jadi kalau kreatif ini gak masuk bagian B Terus E tidak relevan dengan pernyataan Kapten A dan B Ini salah juga ya Kenapa? Karena ini relevan kok sama-sama orang yang fisiknya kuat Cuman di Kapten A mengatakan mendapatkan pengerjaan Sedangkan fakta di lapangan itu dia pengangguran Oke jadi yang benar jawabannya adalah C ya Memperlemah pernyataan Kapten A Kenapa? Karena pernyataan di Kapten A itu orang fisiknya kuat Dia mendapat pekerjaan Sedangkan di lapangan faktanya Orang yang fisiknya kuat dan bagus Namun masih sebagai pengangguran Oke Jadi untuk soal-soal penelaran umum ya guys Ini diperlukan pemahaman yang tinggi Kalian harus pintar melihat option-option yang ada Karena option-option itu disuguhkan dengan yang apa ya Hampir kalian ceroboh gitu loh Jadi kalian gak boleh ceroboh dalam pemilihan option Oke guys next ya Ke nomor 14 Langsung aja kita zoom Supaya lebih jelas soalnya Lanjut Setiap orang harus makan makanan bergisi Oke pernyataan yang pertama ya Setiap orang harus makan makanan bergisi Kemudian sayur termasuk makanan bergisi Oke sayur termasuk makanan bergisi Simpulan yang dapat diambil adalah Setiap orang makan buah Ah maksudnya gimana nih? Bentar Setiap orang harus makan makanan bergisi Oke pernyataan kedua Sayur termasuk makanan bergisi Oke Kesimpulannya yaitu Setiap orang makan buah Berarti ini sama sekali gak nyambung ya Kesimpulannya gak nyambung Ini bisa dilihat dari sini nih ya Oke pertanyaannya Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Kita lihat option-nya dulu Ah simpulan tersebut pasti benar Salah nih Salah ya Kenapa? Karena kesimpulannya kita lihat nih Setiap orang makan buah Sedangkan kalimat yang diberikan itu gak ada buah gitu loh Maksudnya setiap orang harus makan makanan bergisi Oke Terus kalimat yang kedua Sayur termasuk makanan bergisi Tapi kesimpulannya setiap orang makan buah Berarti salah ya teman-teman Ini bukan Simpulan tersebut mungkin benar Gak juga sih Ini gak benar ya Gak benar ya Simpulannya gak benar Karena beda gitu loh Kenapa dia harus ngomongin buah Padahal disini sayur Ya it's okay lah Buah juga termasuk makanan bergisi Tapi Di kalimat kedua ini Apa ya Lebih menekankan bahwa Pembahasannya itu sayur gitu loh Sedangkan disini buah Jadi gak nyambung C simpulan tersebut pasti salah Gak juga sih Gak salah ya Kenapa Karena disini kan tentang bergisi Yang dibahas bergisi Buah juga makanan bergisi ya Jadi ini salah juga Terus simpulan tersebut tidak relevan Dengan informasi yang diberikan Nah ini bisa nih Tapi kita lihat bagian E dulu Simpulan tidak dapat dinilai Karena informasi tidak cukup Cukup sih Cukup Cuman tidak relevan Jadi bagian D ini Lebih apa ya Lebih masuk sih jawabannya Bagian D Oke Dia lebih tidak relevan Informasi yang diberikan ya Karena kalimat pertama Setiap orang harus makan makanan bergisi Kemudian kalimat kedua Sayur termasuk makanan bergisi ya Kesimpulannya Setiap orang makan buah Jadi tidak relevan ya Satunya bahas sayur Dan kesimpulannya bahas buah Jadi tidak relevan Namun kalau bagian E Simpulan tidak dapat dinilai Karena informasi tidak cukup Cukup ya Cukup Cuman tidak relevan aja Antara Pembahasannya sayur Kemudian kesimpulannya buah Nah jadi jawaban yang benar adalah D Yap itu dia guys video kita pada malam hari ini Untuk prediksi soal UMPTKN tahun 2024 Part yang ke-6 Gimana nih guys Permintaan kalian udah aku penuhi ya Karena ada yang kemarin minta Jangan bahas soal matematika mulu Kak Bosen Kita bahas sekali-kali TPS Oke Jadi untuk part 7, 8, 9, 10 dan seterusnya Bagusnya kita bahas soal apa lagi ya Kalian boleh request di kolom komentar Oke jangan lupa untuk subscribe Seperti biasa Supaya aku lebih semangat Untuk memberikan kalian informasi Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram Info.wmptkn Dan lainnya Gustin 10 Untuk mengikuti triap gratis Yang aku adain setiap harinya Dan kalau misalnya ada pertanyaan Boleh banget whatsapp Di 0882 4785 4631 Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax